Berarti ada an-mahmu malai ta'ala upamanya Begitu bapak ibu mau ruku Pakai niat boten Boten Kulah niat air beruku Air selunjut boten Tidak Karena ini sudah satu rangkaian Ini juga sama bu Jadi sudah langsung aja ketemu dengan titik itu Yang penting badan kita pada saat itu Nuruskan supaya sejajar Dengan pojok ajar aswat Terutama pundang bagian sebelah kanan kita ini Sebagai searah Nah baru kemudian kita ucapkan Bismillahirrahmanirrahim Kemudian berjalan ke arah sebelah kanan Gitu Berkeliling sebanyak 7 kali putaran Putaran melewati pojok Rukun Irak, Rukun Syab Sampai pojok Rukun Yaman Jadi pojok Rukun Yaman itu Adalah pojok yang berada Sebelah kiri pojok Ajar aswat Jadi adanya kalau kita sebelum selesai Melaksanakan tawaf dia adanya sebelah Sebelah kiri Disunakan untuk Tahbir doa Allahu Akbar Tanpa dikecuk Kemudian kita membaca Itu dihitung Satu kali putaran Jadi satu kali putaran Tawaf itu dihitung dari pojok Ketemu ini lagi Tahbir lagi Bismillahirrahmanirrahim Allahu Akbar Muter lagi Sampai ketemu Ajar aswat lagi Dua Begitu seterusnya Putaran pertama Kedua Ketiga Sampai yang Ketujuh 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 Nah sekarang Dondok dikit Dondok dikit Masih yang masih seken Minum dikit Dan menjadikan Tawaf kita tidak Tawaf kita tidak Tidak dibaca Tawaf Tidak ada dalam bacaan tawaf Silahkan Arak Macayasin Boleh Ya kan Mau baca Al-Quran aja Sekitar itu Gak apa-apa Mau baca Salawat Nabi aja juga Gak apa-apa Mau diem aja juga Gak apa-apa Ya kelewatan Menang Ya gak apa-apa Sebenarnya Jadi Bismillahirrahmanirrahim Tanpa doa Muter Atau mamanya Habanya Cuman Muter Muter Gak apa-apa Muter Bismillahirrahim Rabbana Atina Fit Dunia Muter Sampai putaran Tujuh Begitu putaran Tujuh Bismillahirrahim Rabbana Atina Jadi malikat Ketepan Rabbana Bucuk Waduh Disebutnya Umroh Atau Ajin Haji Mangroh Mana Apal itu Jadi Ibu bapak Sekalian Berarti Tujuh kali Putaran Itu dengan Sifat yang sama Jadi kan Kak Abbas Selalu Suka kiri Kita Tidak boleh Orang Kita Muter Muter Posisi Badannya Harus Fokus Kak Abbas Sebelah Kiri Kita Dari Putaran Satu Sama Putaran Ketujuh Semua Itu Dan Tidak boleh Raku Harus Yakit Jumlahnya Harus Tujuh Kalau Ada yang Ragu Untamanya Antara Tiga Dengan Empat Maka Kita Ambil Ada Bilangan Yang Terkecil Sama Dengan Sholat Berarti Yang Kita Ambil Kalau Ragunya Antara Tiga Dan Empat Yang Kita Ambil Di Tiga Nah Insyaallah Bapak Bapak Sekali Jangan Terlalu Bingung Kami Insyaallah Disana Membiasakan Menyiapkan Pakai Alat Bantu Pendengaran Sini Jadi Bapak Dengarkan Dari Saya Itu Sudah Langsung Masuk Kesini Kira Dikami Siapkan Ada Handset Dengan Menggunakan Frekuensi Nanti Jemaah Sebelum Berangkat Kita Wajibkan Bawa Alat Pendengar Masing-masing Nanti Kita Setel Aja Dengan Apa Namanya Di Hand Masing-masing Pak Pakai Frekuensi NM Insyaallah Itu Nanti Lebih Mudah Jadi Komandonya Tidak Apa Namanya Tidak Terlalu Bising Dengan Suasai Lingkungan Cukup Saya Membaca Doa Terdengar Oleh Jemaah Semuanya Mau Mengikuti Bacaan Kita Silahkan Mau Doa Masing-masing Tidak Apa-apa Gitu Ya Panden Ya Yang Paling Penting Tata Caranya Ini Bener Nih Puternya Sebelah Kanan Dengan Berlawan Arah Arah Kaabah Selalu Berlarat Di Sebelah Kiri Kita Sampai Tujuh Kali Putaran Cuman Yang Disunahkan Itu Bacaannya Adalah Ketika Kita Melewati Rukun Yaman Sampai Ke Hajar Aswad Disunahkan Membaca Doa Sabu Jagad Robbana Adina Fit Dunia Hasana Wafil Akhati Hasana Wakina Adaban Adaban Sampai Pada Apal Sekampi Kemah Gita Doa Paling Mustajab Terijab Doanya Gelas Langsung Udah Mulai Geser Ini Biasanya Robbana Adina Doanya Kalau Sudah Robbana Adina Fit Asan Piring Keluar Ini Juga Sama Karena Sudah Robbana Adina Fit Asan Doanya Betawaf Dipercepat Baik 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 Sekalian Selesai Kita Melaksanakan Tawaf Belum Selesai Itu Ada Lagi Satu Rukun Rukun Umrah Kita Yaitu Sa 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 Adalah Ibadah Lari-Lari Kecil Antara Bukit Sofa Dengan Marwah Sebanyak 7 Kali Putaran Allah Wakbar Allah Diberi Krihin Tawaf Tawaf Tawaf